ok testing testing halo guys apa kabar jadi kita lanjut lagi episode steamboat chronicles ke-18 untuk episode kemarin kita udah ngelakuin beberapa hal terkait main quest dan side quest yang dimana kita udah ketemu aloe di gtw factory cerus kita udah bikin part baru ya namanya power human life yang gimana itu bakalan boros bensin banget tapi cepet gitu cerus kita udah bawa si mellow di heredica dan ngelanjutin dungeon yang ada di sana dan melakukan side quest-side quest yang ada di sana dan terakhir kita kembali lagi ke happy garland dimana harga gas untuk truck mobil jadi naik gara-gara blodimantis melakukan invasi yang artinya mereka took over atau menguasai situs minyak yang ada di sabiadezer kalau kalian bisa ingat itu yang kemarin gue tunjukin waktu di sabiadezer dekatnya dekat dekat besnya desert hornet disitu blodimantis bikin bes juga coy untuk hari ini sabar kita ngomong dulu coba semangat hal yang terlalu banyak yang terlalu banyak orang bilang karena blodimantis berlalu banyak di tempat di tempat ini si sabiadeh gak pergi ke alcazar the condor ya dia cuma duduk disini doang tapi gak tau malamnya gue gak liat dia di episode kemarin untuk episode kali ini gue mau ke urban times dulu untuk ngelanjutin side quest yang ada di yurdika yang dia minta diiklankan untuk mencari seorang pekerja di tambang yurdika jadi kita harus ngasih tau disini betty bla 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 let me know if you heard anything nah ini nih i was asked to place and add for mccullen mining co yang ada di yurdika kita pasang iklan disana what you want to place and add in our paper please be our guest the fee is 300 UR ok thank you now i can finally pay my employees for this month ok then what would you do like to add one tech physical rubber high paying mining board miners no experience needed gue pilih itu terserah sih sebenarnya kalo kalian mau pilih apapun nah kayaknya untuk side quest di yurdika udah selesai semua menurutku nanti kita bisa cek lagi kok nanti itu nanti dan gue mau cek lagi deh base nya si bloody mantis sebenarnya ada apa sih dengan bloody mantis ini apa tujuan bloody mantis sebenarnya dalam menguasai gas station apakah memang mereka ingin menguasai semua hal yang ada di happy garland dan lain semacamnya kok ada cewek disini atau emang ada tujuan tersembunyi dibalik perlakuan si bloody mantis ini terhadap kita semua masalahnya masalahnya gak ada orang sama sekali disini cuy yang bisa kita ajak ngobrol nanti nanti mungkin kalo udah tamat nanti kita bakalan kesini lagi iya udah gak ada orang disini cuy jadi langsung kita otw ke kita otw langsung aja ke alcazar the condor claim out yes octopus set karena disana udah ngumpul semua teman-teman teman-teman kita juga teman-teman bandnya kita si Connie si Vennel si Basil dan Marjoram ada semua di sana pokoknya jadi mereka volunteer untuk melawan Gula Dimentis karena kalau enggak di Basmi ini grup mereka bakalan naikin terus harga gas bro jadi truk mobil otomatis bakal mesti enggak mati pengguna truk mobil karena bayar bayar bensinnya jadi mahal ini dampaknya itu besar banget serius lagi bagi orang-orang yang girit seperti kita otomatis iya kan bakalan seksah nanti kita bakalan kembali lagi karena otomatis masih ada satu roll yang mesti kita kumpulin untuk studionya hapiga eh bukan neva book karena gue cuman punya dua disini Hai sama buku juga kita nanti menyelesaikan di mem Island what's up gue mau ganti dulu back kita sell aja deh pakai courage nah ya kan refill tanknya 90 cuy ngeri enggak tuh ngeri banget banget kita otwee oke 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 Sip Kita sudah sampai di akal Zardo Kondor Kita bagaimana dia Jangan dulu isi bensin Kalau kalian mau isi bensin jangan dulu Nanti gratis Kalau kita gabung di arminya Sipilian Army Gratis bensinnya buat kita Ayo kita lihat Jika kita tidak mendapatkan minyak lagi Kita semua akan mencari kucing lagi Saya tidak bisa menjalankan bisnis atau hidup saya tanpa trotmobile Sementara kita sedang berbincang tentang masalahnya Padaan gas terlalu bergerak Semua orang harus berhati-hati Kita masih mencoba untuk menegosikan kompromis Tapi mereka berhati-hati Sejujurnya mereka membangun kapasitas Untuk mencari kontrol desa Dan informasi kami menyebutkan Mereka akan menyerang Happy Garland setelah itu Itu semua yang lebih banyak untuk berhati-hati Pada teori, ya Tapi kita akan menjadi bensin untuk menyerang tanpa preparasi yang adeku Kita harus berkonsentrasi di membangun S.S. Symphony Kita tidak akan mencari kesempatan tanpa itu Apa yang berlaku dengan dia? Semua orang berlaku Jika aku tidak di sini Mereka akan menanggung ke pertandingan sekarang Siapa ini? Saya akan menanggung ke tangan Maksudnya Aku coba beli ini Nama Vanilla Oke, siap Nama Vanilla Oh, kamu... Otomatis Karena kalau kita volunteer Kita bersukarela Tidak ada hadiah yang kita dapat Kita dapat plate baru Civil and Army plate I have just the job for you Solder dari spesial Solder dari spesial I can do to help sir It's appreciated As you know, we are preparing for a final battle But we would prefer no battle at all I'm sending someone to negotiate a treaty And I'd like you to escort him This is our last resort If it fails, then we will declare war You'll need to equip your trotmobile with a carriage Let me know when you're ready Already, hmm? This is our negotiator, Klein He's a lawyer, but we won't hold it against him It's nice to meet you I'm sure they'll accept our reasons I'm sure they'll accept our reasons I'm sure they'll accept our reasons That's an oil field I'm sure they'll accept our reasons That's an oil field And that's a question here I've marked it on your map So you can check there And if you get lost We'll go to Wasis We'll go to Wasis We'll go to Pablo And... We'll go to... What's it? What's it? Miss Nora To menyerah All of us We have Saber Let's talk There is Konnichi I'm coming here To help make a food All that aside What are you going to eat? What are you going to eat? Ham sandwich Konnichi Hey you! You seem to be doing well Rupus Tomat Ask what she doing What are you doing here anyway? I couldn't just sit around with everyone here Taking on the bad guys I wanted to help But this is bigger than I could have imagined It's a real war going on Do we really have to take it this far? I don't want these kids to end up like my husband They're saying we'll run out of gas if we don't fight But I grew up without any of that It's not like we couldn't live without it Maybe I'm just getting old But never mind that How far of you and Connie gone? Play things down Play save Play it up Bring Sephora into it Play it up Well, we swam together at a secluded desert oasis If you ask me I think she's got a thing for you Nudge nudge wink wink Nudge nudge wink wink Best of luck to you At any rate stop by whenever you're hungry And I'll sneak you a treat We can also eat Gratis Gratis Maybe some baked potato Beef Tea Please Eat Cuman We're not If we're not 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 We Just We want Isi bensin metrics gratis ya kan, jadi kita gak perlu kita ganti dulu kita gak perlu apa namanya isi bensin terlalu mahal tapi khusus untuk area sini ya untuk area lain kalian harus bayar itu yang apa namanya, itu yang jadi masalah sebenarnya gue mau beli desert bread, desert bread mahal langsung ya kan price nya naik, awalnya 14, sekarang jadi 28 ini yang gue gak suka banget serius so, kita beli banyak aja dah, kita beli banyak aja gak apa-apa harusnya kemarin waktu sebelum sebelum kejadian ini terjadi kita harus siap-siap ya, cuman ya gak apa-apa uang kita banyak kok, santai-santai jadi kita ke wasis dulu liat keadaannya Pablo disana sekalian kita bisa isi bensin secara gratis karena ada bapak-bapak biksu disana yang bisa ngisiin bensin kita secara tercuma secara gratis habis itu kita ke Miss Nora apa yang terjadi sama Pablo disini ya ampun Pablo mati Pablo was waiting to see you but unfortunately you were too late he passed away a few moments ago he was a flame that burned to break Pablo wanted me to give you his last one of words kita dapat lukisan dan topinya si Pablo Vanilla thanks to you I was given the chance to be recognized as an artist and send my work with the world I am fully grateful truly grateful my life is now complete kasih ya si Pablo coy his face look peaceful yang penting dia sudah berdamai dengan semuanya dan menyelesaikan karya terakhirnya sip gitu aja dah kita kesini dulu aduh harusnya tadi pake sepeda ya jauh banget anjay bangke emang atau gak usah dah langsung aja dah males gue cukup sabar dimana ya disini harusnya ada desert hornet stronghold kita kesitu dulu cuy kalau kalian mau isi baru mau di target sudah kabur nih orang open kencing desert hornet stronghold sip kita mau cek disini ada jualano gak ya fuel 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 water gun dihasil tank bla 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 hornet wind shield gitu aja sih kita singgah dulu ya terus kita ke atas ketemu si mami sonora the only reason you get walk only because you're fan of litconing which is in permission to poke you knows all around kita kasih dia berlian berlian kita kasih garnet oke garnet sudah terus kita kasih amethyst terus selanjut lagi kita kasih aquamarine terus selanjut lagi kita kasih diamond terus selanjut lagi kita kasih emerald terus selanjut lagi kita kasih moonstone terus selanjut lagi selanjut lagi kita kasih ruby ruby selanjut lagi kita kasih peridot lagi 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 dan lagi habis peridot berarti Saphir Terus Selanjut lagi kita kasih Topas ya? Bukan Opal Opal Terus selanjut lagi Kita kasih topas Dan turquoise You are the first man Who's ever given me all Of my 12 favorite deals I guess the only Thing left for me That one is you However I cannot accept A man before knowing how strong he can be Now show me the strength Of your drop mobility It's a duel Sip Kita bakalan lawan miss Nora Ya menurutku kalian harus jaga jarak Juga Tapi Jangan selalu jaga jarak Kalian harus Langsung Nyerbu si miss Nora ini Dengan mengangkat dia terlebih dahulu Dan pukul 2 kali Mundur lagi Saat yang pas Baru kalian maju Karena dia pasti jarak jauh ini cuy Mungkin 2 kali doang Biar nembaknya Nah oke maju Kalo udah 2 kali nembak Berarti maju Mundur Sip Maju Lempar Senjatanya yang ngeri cuy Mundur Sip Mantap Mampus Jatuh Agak sedikit tricky ya kan Hornets Jumilis Vanilla David Nora The leader Of the desert Hornet Nice How frustrating I guess you won You have proven yourself as generous and strong You have full run of the high dot From now on Including my room upstairs Sip Kita dapat Plate dari desert Hornet Good morning Vanilla Dan kita udah bisa masuk ke kamarnya Miss Nora Yang dimana di atas ada hadiah cuy Ada hadiah lagi disini cuy Kenapa lagunya kayak gini ya Ini dia Kita dapat apa ini Gatling arm Nice Sip 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 Kita udah dapat Gatling gun Kita bisa pake Itu OP Sebenernya itu menurutku Karena kita udah setengah mati juga kan Mumpulin semua Berlian Berlian Hanya untuk Gatling gun ini Kan gak enak juga Kalo semisal Ternyata Gatling gun ini Gatling gun ini gak OP Banget Pasti OP Ini cuy Karena kita udah setengah mati Buat ini cuy Harus ini harus bagus Harus bagus ini Gua mau ganti yang spike ball Spike ball ganti gunling arm Gatling Gatling arm Nice Sudah Kita grill Kita pake Elephant aja Sebenernya Kita pake Sip Enak banget itu Kalo semisal Kita pake Mode jarak jauh Ya kan Oke Sekarang OTW lagi ke Apa namanya Markasnya Belum dimantis ya Markasnya disini Agak jauh Sebenernya OTW 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 Kali wajah disini Oh ya untuk questnya si Pablo masih ada lagi ya Kita harus ke rumahnya si Pablo ketemu sama mamanya Mamanya si Pablo dan ngasih baretnya atau tokennya si Pablo ke mamanya Mamanya tahu intinya dulu lah minimal kondisinya Pablo kayak gimana Kan gak enak juga semisal Kalau kita yang tahu sendiri keadaannya si Pablo Mamanya juga harus tahu dong Who go there I'm here to speak with the leader of the bloody mantis The commander will see you now only the negotiator may proceed don't worry about me just stick around here and wait a bit Nah disini kita bisa ngerubah Nah disini kita bisa ngerubah Eeeh You're It is you I'm sure that I made a bad first impression then But while I'm at it why not change sides It's in your best interest Drus He masih memohon sama kita biar change side I still haven't given up on you Why not become one of us What do you say Refuse No way I'd never join you Oh well I suppose the next time we meet it will be on opposite side Please leave once your lawyer friend returns We are now officially enemies Sip We are now officially enemies We are officially enemies We are officially enemies Hey No luck I don't think they ever really intended to negotiate But still I can't believe it The bloody mantis Did you see that battleship It's terrifying The civilian army battleship looks even better You think so too huh Yeah Nothing will beat the SS symphony Sip Let's head back We'll need to inform the commander V Further You think so as well carreer Though Basically Do they Do they yang beda banget kita coba lihat apa yang dia jual di sini ya mantil mantis silam Teng mantis willsil ke terpilar kurang sih gue cuma mau belinya aja dah mantis silpam juga sebenarnya ini bagus nih loh warna emas masalahnya cuy nggak usah dah gue nggak suka kalau pakai arm-arm silsil silsil gitu malas sip kita otw pulang semoga bensin cukup ya kan biar kita nggak usah beli bensin keliwati biar kita pelik Terima kasih telah menonton 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 Sekarang kita akan menjelaskan semua sequest Choco Forest Saya tidak tahu sebenarnya buat apa coba mereka butuh Butuh apa ya Butuh kayu Gapain coba Kan dasar-dasar pembuatan battleshipnya dari besi ya Mungkin untuk buat tenda Itu aja kali ya Gue salah pilih jalan Harusnya tadi pilih width Biar kita ke skyrock farm Tapi gapapa lah Gapain Light pot krill sabar gue isi bensin dengan nyalahin ini dulu biar bensinnya naik sedikit ya kan otw otw 27 . . . . . Terima kasih telah menonton! Sip! Sore aja ini... Sip! 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 Kau harus performa di konsert kita nanti. Dandelion, aku pikir dia ada di taban makanan. Jadi kita bakalan konser sama Dandelion, si personel yang lama. Dia memakai violin. Jadi setelah konser, kita bakalan dapat violinnya. Dan itu merupakan salah satu instrumen yang gampang juga dipakai. Savory ada di sini. Sudah lama. Savory, selalu suka melihatmu lagi. Baiklah, ini saja. Jangan ke depan ketika kamu sudah siap. Ayo. Aku tidak menunggu. Kamu juga bisa mencari jalan 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 jalan. Tengke. Tai. Eh, kita pakai sepeda dong. Jauh banget itu perjalanannya ke sana. Iya, gue sekalian akhirin duga abis ini. Kita patahkan konser, konser, konser. 2. 3. 3. 4. 5. 9. 10. 11. you are both handsome in your one kita kasih lipstick dah ke dia pink 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 sebelum concert harus bagus bagus juga penampilan kamu koni great of course i'm surprised dendelin is going to form out savory kita kasih dia yang warna hitam of course it's almost time playing dendelin talk to dendelin when you're ready to play ok it's been a while since i was doing how do you feel up here right before performance tension help me focus i get excited it's not different sounds like you've got what if text to be performer ready let's go kita gak bisa pakai trumpet karena si basil bangsat pakai trumpet jadi mau tidak mau kita pakai harmonica doang yang paling gampang seandainya kalau kita bisa pakai seandainya kalau kita bisa pakai gitar listrik boleh keren kalau gitar listrik oke ya lagu pertama bakalan dibawakan oleh kita ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Yes Lagu terakhir Terima kasih telah menonton 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 Bagaimana konsertnya, Dandelion? Sudah lama. Aku merasakan. Buat instrumennya sangat mudah. Oh, bagaimana dengan Rosemary? Dia melakukan lebih baik, kan Connie? Ya. Bagus. Saya harap dia akan kembali dengan cepat, supaya kita bisa melakukan bersama lagi. Aku masih tidak tahu siapa Cicori. Hei, apa yang semua berbicara? Man, semua yang kita perlukan adalah penel dan Cicori. Dan ini akan seperti masa yang lama. Ah, Basil. Cicori sudah mati, cuy. Tidak. 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 Tidak perlu risau tentangku. Hah. Saya harus pergi. Apa yang kamu, Savory? Saya akan keluar dalam sejati. Baiklah, teman-teman. Koncert hari ini sangat menyenangkan. Ayo, mencoba ini. Tidak perlu. Kita beri violin dengan Dandelion, cuy. Sampai jumpa, semua. Kau harus letakannya, Connie. Kau masalahnya tidak membantu Dandelion. Saya tahu, tapi... Saya tidak bisa membantu. Setiap kali saya melihatnya, saya... Kau hanya perlu lebih banyak waktu, saya rasa. Saya minta maaf. Si Connie merasa bersalah gara-gara kejadian... Si Cori sama si Melo. Gara-gara dia telat, ya kan? Padahal itu enggak... Enggak bermasalah banget sebenarnya. Kalau dia telat pun... Kalau dia datang sampai di sana pun... Ya... Ya siapa tahu sih ya... Keadaan bisa berubah waktu dia... Enggak telat. Dia bisa bilang sama si Melo atau... Menahan si Melo untuk... Jangan ngebully si Cicori pada saat itu. Dan akhirnya Cicori masih hidup. Mungkin gara-gara itu sih. Oke... Menurut kita lapar, cuy. Lapar enggak tuh. Gue udahin dulu untuk episode kali ini. Jadi gue ngucapin banyak-banyak terima kasih. Bagi kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan bagi kalian yang udah subscribe. Terima kasih banyak. Karena udah dukung gue selama ini. Dan penonton baru. Untuk kalian penonton baru. Gue ucapin selamat datang. Jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet. Dan nyalain notifikasinya, cuy. Karena untuk episode selanjutnya. Update selanjutnya tentang Steamboat Chronicles ini. Kita bakalan ke Nepabuck. Otomatis. Habis tidur dari sini. Kita bakalan bantu lagi di Civilian Army. Itu untuk mengumpulkan bahan-bahan yang mereka butuhkan. Otomatis. Oke. So. Untuk episode ini. Gue sekian dulu. Terima kasih banyak. Gue Putra pamit. Dan dadah. Sub indo by broth3rmax